Kamis pagi, Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Jawa Barat merawat 48 orang pasien positif demam berdarah dengge atau DBD. Mereka dinawati sejumlah ruang perawatan. Selain alami demam dan mual, pasien juga merasakan pusing hingga lemas. Beberapa orang di antaranya terdapat bintik merah di bagian tubuh. Positif DBD, sudah berapa hari dirawat ini? Dirawat di sini dari Sabtu, hari ini Sabtu, 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 Kamis 6 hari. Sampai Kamis 6 hari. Yang dirasain apa, Kang? Panas, lemas, pusing, red moon. Wah, segala macam gerak. Tinggal lemas. Tinggal lemas. Kalau panas sudah hilang. Kalau di lingkungan Bapak, ada banyak yang sakit DBD nggak? Ada. Berapa orang yang Bapak tahu? Masa yang sudah meninggal juga nggak? Ada yang meninggal juga. Berdasarkan data RSU DC Amis, pasien DBD mencapai 258 kasus sejak awal tahun 2020. Bahkan 5 pasien di antaranya meninggal dunia, usai jalani perawatan medis. Selama bulan Januari tercatat 97 kasus DBD dengan 3 pasien meninggal dunia. Bulan Februari, 113 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia. Sementara awal Maret ini sudah terdapat 48 pasien DBD dengan 1 orang pasien yang meninggal dunia. Jadi total pasien meninggal demam berdarah dari Januari sampai Maret ini ada 5 orang. Kalau penderita totalnya berapa? Kalau total 258 orang. Itu tersebar dari hampir meratasi di seluruh kecamatan yang ada di Jamis. Pola hidup masyarakat mempengaruhi kemunculan nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Menjaga bersih lingkungan dengan membersihkan genangan air dan menguras bak mandi bisa jadi solusi mencegah wabah DBD semakin meluas. Di Dina Hadian, Jamis, Joparang.